Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada adinda saya, Dr. Jajat, dan para senior yang hadir di sini, para hadirin yang sudah menyediakan waktu meletakkan kaki, meringankan tangan, kalau istilah orang kampung saya, untuk menghadiri acara pada malam hari ini, orasi setan takdir Alisabana yang ke-7. Saya ingin lebih dahulu sebelum membacakan teks yang sudah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit mengomentari, karena saya tidak membaca apa sambutan dari Ketua Akademi Jakarta, baru tadi mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh RFP ini. Saya kira apa yang dilakukan oleh RFP ini adalah sesuatu hal yang untypical Indonesian, untypical Indonesian Islam, sesuatu hal yang tidak tipikal bagi Islam Indonesia. Saya berani mengatakan bahwa ini sebetulnya sesuatu hal yang ada di dunia Arab, sebetulnya yang berusaha diimpor ke Indonesia. Tetapi suasana ataupun realitas sosiologis, kultural, politis Indonesia itu tidak, khususnya di kalangan kaum muslim itu tidak, bukanlah tanah yang sungguh untuk hal-hal seperti itu. Dan kita, saya kira tahu semua bahwa gejala kelompok-kelompok radikal dan keras seperti itu lebih merupakan hasil dari disorientasi politik, disorientasi sosial keagamaan, budaya, dan sebagainya. Itulah yang lebih, termasuk juga disorientasi penegah hukum, disorientasi kepemimpinan. Saya sering meneritik akar-akarnya di sana. Misalnya, pemerintah yang sering memberikan, menyampaikan atau mengisaratkan, memberikan pesan yang keliru kepada publik, bahwa kekerasan yang dilakukan secara massal, itu para pelakunya kemudian seolah-olah memiliki impunitas. Ketika kekebalan tidak bisa dibentuk secara hukum, dan bahkan kemudian mereka dibentangkan karpet merah di kantor-kantor sejak dari Menteri sampai kepada Presiden. Saya ingat peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Tanjung Priuk yang terkait dengan hubungan seseorang yang disuruh sebagai Pak Priuk, itu kemudian berujung dengan pembertangan karpet merah dari bagi para pemimpin atau pemimpin kelompok garis teras ini di istana. Ini menitifkan. Kita harapkan kepimpinan baru yang akan datang tidak lagi memberikan toleransi kepada kelompok-kelompok seperti ini. Saya pernah juga berbicara kepada seorang Menteri yang kantornya di Medan Merdeka Utara dilepahi dengan batu pacah-pecah kaca-kacanya, kemudian saya berbicara langsung kepada Menterinya bahwa ini harus dibawa ke meja hukum, dihadapkan ke meja hukum, tetapi Menterinya bilang, ya nanti kita berdang silaturahil, kira-kira diselesaikan secara adat. Ini contoh disorientasi yang terjadi. Jadi ini memang memperhatinkan. Tapi sejujurnya gejala-gejala seperti itu, kekerasan seperti itu bukanlah tanah yang subur di Indonesia ini, sebagaimana nanti akan saya pengelakan. Kenapa kemudian demokrasi di negara maikras muslim, mali di Indonesia, Turki, dan dunia Arab itu memiliki ekspresi yang berbeda, di mana kita boleh optimis, meskipun belakangan kita mungkin agak sedikit kecewa dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam seminggu, dua minggu ini, tapi tetap kita masih boleh optimis lah tentang dengan masa depan demokrasi di Indonesia dibandingkan dengan misalnya di dunia Arab yang boleh dikatakan sebagai hopeless, hampir tidak ada harapan. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih lebih dahulu kepada saudara Dr. Jajat Burhanuddin yang sudah memperkenalkan I'm Sri Blank Slater dengan berbagai macam itu berasa tersanjung. Memang susah sih memenuhi harapan-harapan. Saya masih diharapkan menulis jaringan ulama periodis 19-20, tapi belum sempat, bahan yang sudah ada tapi belum sempat karena harus ke sana, harus ke sini gitu, sehingga kemudian tidak ada waktu untuk duduk ya, walaupun kemudian masih bisa menulis makalah, bisa menulis artikel-artikel dan sebagainya ya, karena saya kebetulan diberkahi kemampuan untuk bisa menulis di mana saja. Mungkin di ruang tunggu, di gate, menjelat night boarding dan sebagainya itu masih bisa. Tapi untuk menulis yang serius mungkin ini agak susah gitu. Mungkin lengkapnya bisa dibaca itu, biografi yang diluncurkan 3 tahun yang lalu, cerita Azra, disitu hal-hal yang aneh-aneh juga ada yang tadi disebutkan itu. Baiklah, kita ingin kembali lagi kepada topik utama kita, yaitu demokrasi di negara mayoritas muslim. Hal yang kita lihat pertama adalah, kalau kita lihat di Timur Tengah, di dunia Arab, itu adalah kembalinya militer ke panggung kekuasaan. Di Mesir, yang ditandai kemenangan Jenderal ASRisi, Abdul Fatah Said Hussein, halir dalam pemilu terakhir di Mesir, pemilu presiden, dua hari, ya beda dengan kita, cuma satu hari. Makanya banyak orang juga terheran-heran untuk negeri sebesar ini, pemilu presidennya cuma sehari. Dan sore-sore majelah maghrib, itu bukan majelah maghrib, majelah ASR, sore-sore sudah ada hasil kuit kaumnya itu. Meskipun kemudian ditandingi dengan hasil lembaga survei abal-abal, yang membuat kemudian menjadi alasan untuk menggugat KMK itu. Tapi bandingkan dengan Mesir, penduduknya sekitar 75 jutaan, 60% sekarang penganggur, pemilunya dua hari. Kembalinya, militer ke panggung kekuasaan berikutan dengan pembulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi oleh militer Mesir pada tanggal 4 Juli 2013, meningkatkan ketidakpastian transisi demokrasi di dunia Arab. Menuduki jabatan Presiden yang sekitar satu tahun setelah memenangkan pemilu 2012 dengan sekitar 51% suara, Mursi segera menghadapi gelombang protes yang tersebut besar karena nepotisme kekuasaan Al-Ikwan Al-Muslimun. Nepotisme kekuasaan Al-Ikwan Al-Muslimun yang dikenal sebagai Muslim Brotherhood. Nanti akan saya singgung nepotisme seperti apa. Selain itu, Presiden Mursi dipandang tidak memperlihatkan tanda bahwa ia akan mampu mengatasi krisis ekonomi mesir yang terus berlanjut. Yang tadi saya katakan, lebih dari separuh, 60% dari 75 juta penduduk adalah penganggur. Dan penganggur di Mesir betul-betul penganggur. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia susah dicari orang yang benar-benar menganggur. Kali enggak dia asongan, jadi tekan asong. Kali enggak tekan mojek. Kali enggak jadi Pak Ogah. Sudah dapat seribu, ada mobil lewat mungkin 25 bijik. Sudah dapat ya Rp25.000. Cukup untuk mengasih anak istri jadi rumah Rp25.000. Jadi itulah Indonesia. What is that? That is good. Kalau buat Indonesia, itu satu yang lain bagi Indonesia. Yang sering tidak dihargai oleh para pejabat kita yang hanya memprioritaskan sektor-sektor yang disebut sebagai sektor formal. Sektor ekonomi formal. Jadi inilah, karena ketidak kegagalan inilah yang dimankan kaum militer untuk menggulingan musli ke tanggung kekuasaan di Mesir dengan dukungan kelompok atau kelompok-kelompok sekuler dan juga kelompok-kelompok non-muslim, optik, dan juga kelompok-kelompok yang memilih untuk bergabung dengan militer. Kelompok salapi ya, partai angur, lebih memilih ke militer daripada ke menjelah ikhwan. Dalam perkembangan ini, dengan perkembangan ini, sejak Arab Spring yang mulai menemukan momentum pada Januari 2011 di Tunisia, Mesir, Libya, Yemen, Bahrain, dan Syria, masa depan demokrasi yang tidak jelas. Di keempat negara Arab yang disebutkan tadi, regime regime motoriter telah ditumbangkan dan diganti dengan pemerintahan baru hasil pemilih. Tapi seperti yang terlihat dalam perkembangan demokrasi yang tidak kondisi di Mesir, harapan bagi terhujudnya sistem dan politik demokratis masih jauh dari jangkauan. Ngepotisme partai politik penguasa dalam hal ini, Hezbul Huria, war adalah, di kita itu juga ada, Hezbul adalah, apa itu? Warisah ya. Eh? Warisah ya. Partai keadilan sejahtera. Ya, itu adalah warisah ya. Ah, iya. Saya enggak bisa dengar. Partai kebebasan dan keadilan yang merupakan, ada lagi yang seperti itu, AKP di, di, apa, di Dogi, tapi jauh-jauh lebih berhasil. Yang merupakan sehat politik di Kuan Nggus Imbun, yang berkombinasi dengan kegagalan mengatasi masalah ekonomi dan tingkat kemiskinan dan penangguran, yang terus meningkat merupakan pil pahit bagi harapan besar masyarakat Mesir sendiri, agar demokrasi dapat menyelesaikan berbagai masalah secara cepat. Jadi memang biasanya transisi demokrasi itu disertai dengan legakan ekspektasi perubahan secara cepat, seperti juga di Indonesia tahun 1999, tahun 1999, dan tahun 1999. Ekspetasi masyarakat yang terlihat sulit terwujud, mendorong yang menguatnya oposisi yang berujung pada pendeta militer. Jadi masyarakat Mesir ini melihat demokrasi begitu susah, maka kemudian kerinduan pada rejim militer dengan segera, sangat cepat kembali datang. Berbeda mungkin dengan Indonesia, baru belakangan ini orang rindu lagi kepada keimpinan militer Soeharto, dan dengan terbuka menyatakan ini kembali kepada pemerintahan bersistem politik seperti pada masa Soeharto itu. Masih di kawasan dunia Arab, perkembangan di Syria juga terus tidak menentu. Bermula dari gelombang peningkatan aspirasi masyarakat untuk demokrasi opening, berikutan dengan gelombang Arab Spring di Tunisia dan Mesir, Syria tenggelam ke dalam perang saudara di antara kekuatan militer Presiden Basar Asad melawan balisan oposisi yang mendapat dukungan negara-negara Barat dan Arab Saudi dan Qatar. Dalam perkembangan lebih lanjut, perang saudara berubah menjadi sektarianisme. perang sektarianisme. Ketika regime Basar Asad yang Syiah, Syiah Ismailia sangat minoritas di Syria, didukung paskali hizmullah, ini Syiah yang berpusat di Lebanon, yang dibantu oleh Iran terhadapan dengan laska Sunni yang didukung oleh Arab Saudi dan Qatar. Dilaporkan pula terdapat anakir Al-Qaeda yang ikut bertempur atas nama kaum Sunni. Jadi sempurna sektarianisme sumisiahnya di situ. Dengan demikian keadaan menjadi tambah runyam karena perang saudara disuapkan faktor politik agaknya lebih mudah tersesekan juga dibanding dengan perang sektarianisme keagama. Jadi ini salah satu picture, salah satu karakter yang paling menonjol di dunia Arab, yaitu sektarianisme yang sangat tinggi. Dan ini punya akar yang panjang. Bisa kita lacak sampai kepada masa pasca Nabi, begitu Rasulullah meninggal, sektarianisme itu sudah muncul. Puncasnya adalah Perang Sivir, yang disebut dalam literatur Arab sebagai Arfit Natul Qubra, sebagai Perang Sivil besar yang pertama di antara kaum Muslimin, yang kemudian pada akhirnya memunculkan kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang sekarang muncul dalam bentuk Neo Khawarij dengan tiga corak, tiga karakter pokok, yaitu pertama takfir mengaklukan orang Muslim lain yang tidak mau mengikut pendapat mereka, yang kedua hijrah, mengasingkan diri dari sudut geografis maupun nilai, dan ketiga adalah jihad melakukan perang terhadap kaum Muslimin yang dipimpin oleh para pimpin yang mereka anggap sebagai Tawud, sebagai Fir'aul, dan ataupun juga sekaligus kaum non-Muslim. Instabilitas politik di Syria dan Iran memberikan peluang bagi kelompok para leader garis keras mengisi kevakuman di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Dhaqar Al-Baghdadi ini adalah intelnya Saddam Hussein menurut laporan dilatih oleh Mossad juga oleh Syria dan ini yang kemudian ikut berperang menumbangkan berusaha menumbangkan Basar Asad yang ternyata kemudian kena hukuman si terbukum dan tidak bisa ditumbangkan. sementara kemudian pro-kelompok-kelompok pro-demokrasi yang lebih genuine terpaksa menyinggir dari Medan untuk memperjuangkan demokrasi dan lapangan dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal yang kemudian sebahagiannya bergabung di bawah Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai Islamic State of Iraq and Syria ISIS atau Islamic State of Iraq and Reform Reform itu adalah Syria masalah belakang ini kena hukuman ISIS menjadi masalah politik dan keamanan yang serius di Timur Tengah yang menundang Amerika Serikat negara-negara Europa dan dunia Barat dunia Arab bahu-membahu untuk menembasnya yang saya kira tidak tidak mudah juga nah nanti mungkin kita singgung saya melihat sebenarnya ISIS ini juga tidak punya prospek di Indonesia karena berdasarkan apa yang kita lihat dari BMPT dan sebagainya mereka yang ingin dan sudah pergi sebagian antara 36 atau paling banyak 62 orang itu adalah pemain-pemain lama yang merupakan jaringan sel-sel dari kelompok-kelompok garis kelas sebelumnya khususnya jamaah di Islami ataupun jamaah Ansar Tauhid sementara lebih banyak yang datang dari Eropa ribuan mungkin 2 ribuan 3 ribuan dari Amerika Utara bahkan dari Jepang saya baca kemarin dalam perjalanan pulang dari University of Hong Kong Chinese University of Hong Kong ada berita tentang seorang Jepang yang mengikuti ya ikut bergabung dengan ISIS alasannya bukan karena Islam ketahukan apa-apa tapi hanya ingin merasakan bagaimana rasanya peran menembaki orang dengan bebas dan kemudian dia kena tembak akhirnya dilarikan ke Jepang sekarang di salah satu masa ke Jepang jadi ini motifnya aneh-aneh tapi saya lihat kalau dalam konteks Indonesia ya kita perlu sepadai tapi tidak perlu terlalu dibesar-besarkan jika kemudian menimbulkan kekisuhan yang tidak perlu nah pada sebut yang lain dari Timur Tengah yaitu politik di Turki juga mulai mencemaskan setelah memenangkan tiga kali pemilu Perdana Menteri pada waktu itu Erdogan masih Perdana Menteri dengan Partai AKP Partai Keadilan dan Pembangunan terus menghadapi gelombang protes ya di Ankara dan sepanjang tahun 2013 dan tahun 2014 tapi Erdogan masih bisa mengandalkan kekuasaan bahkan terpilih sebagai presiden dan ditempat dengan Menteri Luar Negeri dia menjadi presiden 10 Agustus 2014 dengan perolehan suara pas-pasan 51,79% dari total suara oleh karena itu sangat boleh jadi kalau oposisi dapat menemukan momentum dengan mempahalkan faktor komisi tertentu di hari-hari yang akan datang apalagi kemudian Erdogan sudah mulai memainkan tangan besi keadaan kelompok-kelompok yang kritis terhadap dia terutama kelompok-kelompok spiritual ya kelompok-kelompok spiritual seperti Gulen Movement yang sangat spiritual itu dibuduh sebagai pihak yang mendalami penunggapan kasus-kasus korupsi besar yang ada di lingkungan AKP jadi AKP sendiri dan kemudian Erdogan ternyata juga tidak besi dari kotaan ataupun tindakan-tindakan korupsi nah berikutnya kenapa harus di Indonesia apa hubungan Indonesia dengan kasus-kasus seperti itu kalau saya lihat ya ini memang bagi mereka bagi banyak kalangan di Indonesia itu kasus yang menarik saya sejak tahun 2011 itu sudah mendapat undangan dan datang ke sejumlah negara yang diundang oleh berbagai lembaga internasional di Amman Stockholm Denham Jakarta Madrid Mexico City dan Tokyo untuk mendiskusikan kebangkitan kekuatan rakyat dan transisi menuju demokrasi konferensi konferensi tersebut sering juga melibatkan kalang pemimpin politisi akademi dan stakeholders lain dari Mesir, Libya Indonesia Yordania dan Palestina jadi itu sering di Indonesia juga bersama antara lain inisiatif diambil oleh mantan yang beri luar negeri Hasan Dari presentasi yang mereka sampaikan dan dialog dengan mereka saya dapat menyimak berumitan dan komunikasi politik sosial budaya muslim Arab dalam transisi menuju demokrasi dan disini kemudian saya sering diminta memberikan perspektif komparatif dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mengalami transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi setelah rejim suatu jatuh pada 1998 para kontinus demokrasi sepakat bahwa mereka melihat demokrasi di Indonesia transisi demokrasi di Indonesia jauh lebih smooth lebih lancar dengan fleksi dan konflik yang relatif minimal dibandingkan dengan apa yang mereka alami sejak 2011 pertanyaannya apakah semua ini ada hubungannya dengan corak Islam Indonesia atau karakter muslim Indonesia ini yang sering menjadi pertanyaan dan kenapa sekali lagi Indonesia ya sekali lagi juga alasan utamanya sudah jelas Indonesia adalah negara dengan mayoritas absolut penduduknya memeluk Islam tahun 2010 menurut sensus penduduk sekitar 88,7% dari 240 juta warga Indonesia adalah muslim oleh karena itu karena faktor demokrasi demokrasi ini kaum muslim ini menjadi faktor utama dari apakah demokrasi bisa diterima atau tidak tanpa penerimaan mereka demokrasi sulit bertumbuh atau tanpa dukungan mereka sebaliknya transisi dan konsolidasi demokrasi sulit berjalan dengan baik tanpa dukungan mereka jelas kaum muslim Indonesia umumnya menerima demokrasi mungkin ada 1-2% yang tidak cita-cita tilafah dan sebagainya mereka dalam praktiknya dalam secara konteksual dan praksis memandang bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam tidak ada masalah antara Islam dan demokrasi dengan penerimaan dan penerapan demokrasi Indonesia bukan hanya merupakan penegara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia tapi juga sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat jelas perjumpaan dan pengalaman negara-negara berpenduduk mayoritas seperti Indonesia dan Turki atau berdasarkan Islam di dunia Arab semacam Tunisia Mesir Libya Yemen dan Syria menunjukkan banyak perbedaan signifikan perbedaan-perbedaan itu bersumber dari beberapa faktor menurut saya pertama perbedaan penafsiran pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara hubungan antara din wasiasat din agama dan siasat politik kedua corak keislaman arus utama penduduk muslim mainstream bagaimana corak keislamannya ketiga tradisi dan realitas sosial budaya dan keempat latar belakang historis di antara ketinggalan wilayah tersebut sekali lagi Indonesia dimilai banyak halangan sebagai kisah sukses demokrasi as a case of successful adoption of democracy meskipun demokrasi Indonesia sejak penerapannya pada 1999 sampai sekarang ini masih menghadapi sesumlah masalah kita mengaku itu seperti manipolitik mobokrasi pada tingkat lokal kekerasan kekerasan mob masalah yang mengamuk dan sebagainya tapi terlepas dari itu Indonesia membuktikan demokrasi bisa menjadi berubah berakat dalam masyarakat muslim menghadapi masalah masih adanya masalah tertentu dalam demokrasi Indonesia kaum muslim muslimin Indonesia bersama kelompok masyarakat lain perlu meningkatkan perannya dalam penguatan dan penyempurna demokrasi Turki pada pihak lain bersama Indonesia juga dipandang banyak ahli sebagai sebuah model demokrasi di Timur Tengah meski Turki sudah lama mengadopsi pemilu kompetitif juga jelas militer yang menjadi guardian of kemalis sekularism masih secara latihan memiliki kekuatan meskipun sudah sedikit banyak disunat oleh Perdana Menteri T.O.R.D. Erdogan mereka dapat menjatuhkan di lapangan buddata terhadap pemerintah secara tersidak menampilkan warna Islam walaupun sekali lagi sekarang ini mereka lebih di-idol kelihatan idle dalam menghadapi tangan besi tayu perjet Erdogan sementara itu transisi Arab Spring menuju demokrasi masih jauh daripada selesai kita melihat apa yang terjadi itu sungguh menyedihkan dan oleh karena itulah sekali lagi kita masih menunggu perkembangan yang tidak membilakan nah apa hasilnya menjadi persoalan di dalam transisi di demokrasi ini saya melihat dua hal yang terkait dengan kaum Islamis dan demokrasi trade meski permilu parlement itu berjalan lancar di Tunisia dan juga di Mesir pasca era otoritanisme perbulatan terlihat sejak masa pemilu peningkatan sektarianisme antara Muslim antara Islamis dengan koptik dengan juga kelompok Kristen protestan itu masih masih terjadi dan oleh karena itulah maka tidak mengherankan kalau kemudian kelompok ini lebih memilih bersekutu dengan militer pemilu yang dilaksanakan pada 2011 di Tunisia dan di Mesir pada November dan Januari 2011 memang tidak menghasilkan pemenang absolut dari partai Islam Moderat partai Islam Moderat tidak laku di Mesir yang menang itu adalah partai yang sedikit Islamis di Tunisia partai An-Nahdah dipimpin Rasid Ghanusi temannya Gus Dur tadi Mas Bambang cerita bahwa orang-orang Tunisia selalu ingat sama Gus Dur katanya Presiden Abu Rahman Wahid Rasid Ghanusi itu temannya Gus Dur partai seperti di Mesir partai-partai Islam di mendominasi partainya Islam Girbul Huliyah wal'adalah memperoleh 37,5% dan partai yang lebih Islamis yang lebih sahagi yaitu partai An-Nur itu memperoleh suara 20% jadi sekitar 60% didominasi oleh oleh apa oleh kelompok-kelompok Islamis ini dan oleh karena itulah maka itulah yang disebut dengan demokrasi trade oleh para ahli para teorisi mengenai demokrasi apakah itu demokrasi trade demokrasi trade itu adalah bahwa ketika Anda memberikan democracy opening democratic opening kepada negara mayoritas muslim penduduknya muslim majority muslim country nah kemudian demokrasi itu akan digunakan akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islamis untuk memenangkan pemilu dan kemudian membuat mengubah konstitusi menjadi konstitusi Islam dan kemudian juga menerapkan syariah dan itulah yang terjadi yang disebut dengan democracy trade oleh karena itulah banyak kalangan terama kalangan barat lebih bisa menerima militer dikatorisme militer daripada misalnya memberikan democracy opening karena militer lebih memberikan jaminan oleh karena itulah meskipun misalnya Mesir kembali diperintah oleh seorang presiden yang militer tapi tingkat akseptabilitasnya di negara-negara barat semakin meningkat baru beberapa hari yang lalu dia memberikan pidato di General Assembly di GA PBB mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari audiens dan disayung oleh media barat seperti New York Times sebagai harapan untuk menciptakan demokrasi menciptakan Mesir yang lebih stabil dan disini kepentingan geopolitik Amerika dan juga Israel lebih bersebut oportunis bersebut pragmatis dan juga mungkin lebih memberikan harapan bagi mereka untuk melindungi kepentingan mereka nah para hadirin sekalian apa yang terjadi di dunia Arab dengan demokrasi tidak berlaku di Indonesia sejak demokrasi kompetitif pasca suatu dilakukan 99 2004 2009 dan 2014 bulan April yang lalu partai para islam gagal secara kombinasi sekalipun mendapatkan suara yang membagikan yang yang bisa menimbulkan harapan bagi itu tadi yang bisa membuktikan demokrasi juga berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian kegagalan-kegagalan partai islam ini mengakibatkan upaya untuk mengembalikan misalnya piagam Jakarta yang memungkinkan penerapan syariah islam ke dalam undang-undang dasar 45 itu gagal juga kita kan tidak tahu pesis agenda-agenda partai-partai islam ini sekarang partai islam itu ada tiga dalam pemilu 2014 itu yaitu PKS P3 dan PBB dan dua lagi lebih bisa sebut sebagai muslim based political party yaitu partai yaitu PAN dan PKB oleh karena itulah maka pengalaman Indonesia dengan hasil-hasil pemilu seperti itu yang lalu aja cuma 31% yang 2014 sudah gabungan dari empat partai itu yang muslim based tidak murni hanya islamic based political party jadi dan mereka terlibat di dalam kontestasi politik yang bersaing satu sama lain sangat kuat sehingga kemudian tidak saling percaya dan akhirnya kemudian mereka gagal meskipun 31% gagal untuk mengajukan calon presiden sendiri dan akhirnya memilih bergabung kepada salah satu dari kedua koalisi yang ada koalisi Prabowo dan koalisi Megawati nah para ngedirin sekalian kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi kenapa demokrasi berlaku di timur dan kemudian di Indonesia tidak saya melihat sekali lagi ini seperti saya isyaratkan di depan itu terkait dengan perbedaan pemahaman keislaman ekspresi Islam kemudian bagaimana hubungan antara Islam interpretasi Islam dengan budaya lokal kaitannya dengan budaya lokal dan juga perjalanan historis pada masa kolonialisme kemerdekaan dan modernisasi juga ideologi negara bangsa tradisi politik dan karakter rejim otoritarian yang pernah berkuasa ini jelas berbeda di yang kita lihat nah kalau kita lihat pada sistem politik struktur dan budaya transisi relatif lancar dan singkat di Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi dalam masa pasca soal banyak terkait dengan kenyataan bahwa negeri ini telah memiliki modal atau relatif telah memiliki modal dan struktur masyarakat politik yang relatif mapan Indonesia sejak masa kemerdekaan telah mengadopsi demokrasi sistem multipatai dan pemilih kompetitif yang pernah dilaksanakan pada 1955 memang dalam perkembangannya demokrasi Indonesia dianggap banyak kalangan tidak sebagai real demokrasi ketika Presiden Soekarno memperkenalkan menerapkan demokrasi terpimpin atau guided demokrasi yang tidak lebih dari selubung bagi otoritarianisme Soekarno hal yang mirip terjadi pula pada masa orde baru ketika Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi tiga partai Golkar PDI dan P3 yang juga disebut sebagai Pancasila demokrasi Pancasila meski terlihat adanya unsur demokrasi dengan tiga partai tersebut dan juga pemilu secara reguler demokrasi jenis tidak terwujud karena tidak adanya kelebasan politik dan media dan juga absennya fungsi check and balances tidak ada kita kita juga tahu demokrasi lebih daripada sekedar adanya partai politik dan pemilu reguler tidak cukup hanya ada partai politik dan pemilu yang reguler sebuah negara baru dapat disebut demokrasi jika juga memiliki pilar dan kultur politik demokrasi lainnya seperti kebebasan berserikat dan menyatakan aspirasi demokratis dan kebebasan media masa meski demikian dalam batas tertentu masyarakat politik Indonesia yang meskipun kurang tetapi telah memiliki pengalaman sedikit banyak dalam demokrasi meskipun demokrasinya terpimpin maupun demokrasinya Pancasila tapi sedikit banyak sudah ada adanya masyarakat politik menjadi faktor penting ke arah transisi dan konsolidasi demokrasi ketiadaan atau lemasnya masyarakat politik membuat kian sulitnya transisi dan konsolidasi demokrasi negara-negara yang lemah dalam masyarakat politiknya menghadapi banyak kesulitan karena kelemahan dan ketiadaan infrastruktur politik dan budaya demokrasi argumen tersebut dapat diaplikasikan ke dunia Arab dalam proses pembukaan demokrasinya dalam democratic openingnya umumnya negara Arab tidak memiliki atau lemah dalam infrastruktur budaya dan politik demokrasi Libya misalnya hampir tidak memiliki infrastruktur politik dan budaya yang kondusif bagi demokrasi yang tertumbuh apa yang ada di Libya hanya Muhammad Qadhafi sebelum itu ketika sebelum demokrasi apa sebelum Qadhafi ditumbangkan jadi pada masa Qadhafi yang telah mapan sebagai satu institusi hanyalah Qadhafi sendiri yang lainnya tidak ada ditambah dengan tribalism kekabilahan itu saja sekarang masih ada negara Arab yang berdasarkan kekabilahan yaitu Yordania kita tidak tahu masa depan Yordania sejauh ini masih bisa menguasai keadaan dan oleh karena itulah keadaan di banyak dunia Arab ini tambah runyam dengan adanya tribalism yang sangat divisif tribalisme yang sangat divisif mungkin Saudi pengecualian karena apa rejim yang berkuasa Raja Keterunan Ibn Saud ini sangat pinter di dalam menciptakan silam saling networks melalui perkawinan satu sama lain sehingga kemudian tribalisme yang divisif ini bisa diatasi karena tadi itu ikatan-ikatan kekeluargaan melalui perkawinan sedangkan di Mesir terdapat sejumlah partai politik khususnya sepanjang masa otoritarianisme mubarak tetapi kekuatan dominan adalah partai penguasa partai-partai lain hanyalah dekorasi sama dengan keadaan mungkin sedikit sama dengan keadaan di Indonesia di masa rejim Suharto bedanya menyangkut rejim adalah menyangkut nature of the regime Mesir memiliki rejim mubarak yang bisa sebut sebagai rootless authoritarian rejimnya termasuk Anwar Sadat mubarak adalah rejim-rejim militer yang rootless yang tidak ada ampun tidak ada rasa kasihan sama sekali sementara rejim Suharto bisa disebut sebagai soft authoritarianism saya kebetulan tahun 91 itu riset setahun di Cairo di Darul Kutu di perpustakaan nasional pada waktu itu pecah berang teluk kedua pertama ketika Saddam Hussein menduduki itu 90 menduduki Kuwait dan kemudian Amerika memaklumkan operasi militer yang disebut dengan operasi pembebasan dan pemerintah Mesir mendukung pemerintah mendukung operasi militer Amerika tapi kemudian Ikhwan itu menentang mereka demo di berbagai kota di Mesir untuk menentang ikut campurnya pemerintah Mesir pemerintah Mubarak mendukung aksi-aksi militer Amerika di Kuwait untuk membebaskan Kuwait dari Saddam Hussein nah disini kenyataan ruthlessnya jadi saya menyaksikan siang malam gitu kendaraan-kendaraan itu menangkapi orang-orang Ikhwan yang demo itu dibawa ke padang pasir dan dibenamkan disitu sudah selesai ini wadatnya jadi itu contohnya di Indonesia mungkin gak sampai segitu saya gak tahu apakah penculikan aktivis misalnya kemarin sebab juga jadi isu waktu Bill Press itu apakah atas instruksi Suharto Presiden Suharto atau inisiatif dari si apa tentaranya sendiri orang-orang tentu itu saya gak tahu pasti mungkin perlu diselidiki lebih jauh tapi pesan saya kalau oposisi seperti petisi 50 paling banter itu hanya dilarang juannya di cekal seperti Pak Ali dan Pak Yajir misalnya dan tokoh petisi 50 lain faktor yang kedua adalah civil society civil society atau masyarakat sipil masyarakat kewargaan atau masyarakat madani menurut saya ada atau tiadanya kuat atau lemahnya masyarakat sipil sangat menentukan apakah transisi dan konsolidasi demokrasi dapat berjalan lebih cepat atau sebaliknya lebih lambat dan sangat sulit very slow and painful sangat lambat dan pedih Indonesia jauh lebih beruntung dibandingkan dengan negara-negara Arab karena Indonesia sangat kaya dalam hal civil society baik dalam bentuk ormas berbasis keagamaan yang saya sebut sebagai religious based civil society LSM atau NGO LSM atau NGO adforkasi dan asosiasi profesi kepentingan dan interest dua bentuk masyarakat sipil yang sebutkan pertama yaitu religious based civil society dan NGO advokasi perannya sangat krusial dan instrumental dalam membangun memperbuat civic culture dan selanjutnya civility yang diperlukan bagi setiap demokrasi untuk tumbuh tidak akan demokrasi tidak akan tumbuh baik tidak akan tumbuh bisa tumbuh berurak-berakar kecuali ada civic culture ini yang saya kira juga sangat penting memainkan peran dalam menjadi memelihara kohesiososial social cohesion khususnya pada masa-masa turbulensi politik di Indonesia 1998 1999 2000 2001 itu masa-masa paling kritis tapi format seperti Muhammadiyah MU dan banyak lagi itu memainkan peran penting di dalam melihara keutuhan sosial social cohesion dan juga memberikan cadangan kepemimpinan alternatif ketika para politisi kepemimpinan politik dan juga militer dalam hal ini tidak mampu menyelesaikan konflik diantara mereka oleh karena itulah ini saya kira bisa menjelaskan civil society yang memberikan kepemimpinan alternatif itu muncul dalam bentuk Presiden Abdul Rahman Wahid meskipun mungkin agak sedikit mengagetkan dan atau Amin Ra'if pada masa itu bukan Amin Ra'if sekarang menjadi ketua MPF jadi ini luar biasa dan pada saat yang sama Ormas berbasis agama juga sangat penting untuk disudah tadi nah kekayaan Indonesia dalam hal civil society telah ada dan bahkan sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda dan mereka ini sangat independen pisatistik sangat independen karena orang-orang Belanda yang biarkan ada orang-orang Islam itu di pesantren atau dimana saja selama tidak ganggu kata snow hubungannya juga begitu selama mereka cuma sholat-sholat saja puasa-puasa saja biarkan saja tapi kalau sudah bikin-bikin gerakan tarekat atau Islamisme baru harus ditindas saya kira Belanda begitu tapi saya kira Belanda underestimate dengan dampak misalnya haji itu underestimate sehingga kemudian politikal reperkusenya dampak politiknya itu kemudian muncul dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh Belanda itulah saya kira keistimewaan Islam Indonesia salah satunya kita umat Islam disini independen pisatistik tidak dapat subsidi dari pemerintah bikin rumah sakit bikin sekolah bikin pesantren macam-macam yang namanya Muhammadiyah itu punya lembaga pendidikan sejak dari TK sampai keperluan tinggi itu lebih dari 30 ribu dari yang ada di dalam pikiran orang Muhammadiyah yang saya ketahui tidak ada yang lain bikin sekolah bikin rumah sakit itu saja yang dipikirkan coba bayangkan kalau MU dan Muhammadiyah tidak mengembangkan lembaga pendidikan mau jadi apa kita ini semua karena pemerintah yang gak serius kemudian kalaupun ada danyanya lebih banyak bocoknya dari daripada untuk mengembangkan pendidikan jadi oleh karena itu inilah salah satu kalau kita berbicara mengenai what is the most important legacy of Indonesia dan Islam salah satu yang terpenting ini adalah ini independensinya itu dan oleh karena itulah ya kalau misalnya saya memberikan khutbah di masjid misalnya cerama agama itu kotornya bukan dapat dari pemerintah tapi dapatnya dari pengurus masjid meskipun meskipun datangnya itu dari kotak amal itu bandingkan kalau di Malaysia honornya dikasih oleh oleh pemerintah oleh jabatan ugama itu lembaga resmi pemerintah tapi konsekuensinya adalah bahwa anda harus baca teks yang diterbitkan oleh jabatan ugama Islam ya kan yang diterbitkan oleh mufti federal nah itu itu beda makanya kalau saya sih saya bilang kalau saya dipinta misalnya cerama agama ngasih hutbah tapi teksnya dikebarkan oleh Departemen Agama di sini lebih baik saya usah hutbah jadi itulah salah satu kekayaan Islam Indonesia ini yang saya kira luar biasa dan dan oleh karena itu meski rejim otoritarianisme Suharto berhasil menguasai sistem dan proses politik dia gagal mengkooptasi civil society yang terus begitu dan sekaligus memelihara harapan untuk perubahan bagi munculnya demokrasi yang lebih jenuin dan otetif gak bisa ketika Suharto mengkooptasi Islam politik maka kemudian Islam kulturanya yang muncul maka semakin banyaklah sekolah-sekolah Islam yang bagus pesantren-pesantren yang bagus perguruan tinggi Islam yang bagus dan seterusnya itu mulai muncul yang sama gitu kalau kita lihat Universitas Muhammadiyah misalnya besar-besar di Malang di apa itu di Sulakarta di Solo di Yogyakarta dan sebagainya itu adalah hasil dari hasil dari kebangkitan Islam kultur akibat ditekannya Islam politik itu dalam masa dan pengamatan saya civil society seperti yang ada di Indonesia nyaris absen tapi tidak ada atau kalau ada sangat lemah di dunia Arab kenyataan ini banyak terkait dengan buddha Arab yang lebih menekankan tribalism atau kabilahisme daripada ikatan asosiasi sukarela yang relatif berbas dari sekitarianisme mana ada sekitarianisme di NU atau di Muhammadiyah kalaupun ada sekitarianisme antara NU dan Muhammadiyah paling soal kemarin itu Muhammadiyah sholat idul adahannya hari Sabtu NU-nya karena menteri agamanya NU maka sholat idul adahannya resminya hari Minggu paling itu atau pada akhir awal Ramadan dan akhir Ramadan paling ributnya disitu tapi kalau sudah giliran misalnya sholat tarweh dan mitir ya kalau biasanya ya makin banyak orang lainnya ikut tarweh dan mitirnya itu sebelas semakin jarang ya mengejarkan 23 karena terlalu lama sampai malam jadi itu gak ada lagi hampir tidak ada lagi sektarianisme kecuali pada hal-hal tertentu seperti itu atau mungkin juga sekarang-sekarang remutan misalnya posisi menteri agama ya kan nah yang paling itu nah jadi jadi oleh karena itulah masyarakat civil society tidak ada di sumur tengah oleh karena itu yang muncul itu adalah hanya dua hanya ada dua pihak tentara pada satu pihak militer pada satu pihak dan kemudian deislamis kaum islamis pada pihak yang lain yang terlibat di dalam konfrontasi yang disebut dengan zero sum game itulah yang terjadi ketika misalnya militer berkuasa mesti dijatuhkan ikhwan dinyatakan sebagai organisasi teroris tadi yang disebut oleh Prof. Taufik Abdullah itu militer terjadi cuma menghukum masal orang-orang ikhwan 200 800 1200 dijatuhi hukuman mati gitu kan itu saja seluruh asetnya dibekukan gedung-gedungnya disitar jadi betul-betul zero sum game yang gak pernah kebayangkan di Indonesia itu terjadi jadi militernya betul sekali lagi memang ruthless ruthless militarism jadi jika masyarakat Madani ada di dunia Arab itu lebih banyak dalam bentuk asosiasi profesional seperti misalnya asosiasi kuning mungkin juga asosiasi buruh tapi buruh di Mesir sama sekali tidak aktif seperti buruh di Indonesia buruh di Indonesia kan kalau demo dan tidak memacetkan jalan dia gak senang belum berhasil demonya saking aktifnya gitu lagi pula mereka memiliki keenggotaan terbatas tidak menyangka masyarakat puas yang bersifat melintas kelompok dan segmen konsekuensinya kepimpinan sipil alternatif tidak pernah muncul padahal kepimpinan semacam ini sangat krusial untuk memainkan peran sebagai jembatan dan penengah bridging and mediating roles diantara kelompok-kelompok yang terlihat konflik politik kepentingan yang cenderung meningkat sepanjang masa transisi dan konsolidasi demokrasi karena itu saya menyalankan agar ada upaya-upaya serius di dunia Arab untuk membangun dan berkekuat serius lagi meskipun ini harapan ini mungkin mungkin wishful barangkali ya wishful thinking wishful thinking tapi perlu disuarakanlah ini jelas bukan hal mudah yang tidak bisa secara instant dan overnight tapi jelas meskipun merupakan waktu penumbuhan sipil saiti merupakan investasi sangat berharga untuk masa depan demokrasi yang lebih baik di dunia Arab faktor yang ketiga adalah corak islam dalam peramatan saya corak islam indonesia menampilkan banyak perbedaan jika dipandingkan dengan islam Arab dan islam kurki jadi saya tidak menggunakan islam di indonesia islam di indonesia berarti islam adalah sesuatu yang yang cangkokan sesuatu yang elahin sesuatu yang asing tapi kalau islam indonesia adalah islam yang embedded di dalam lokal culture yang sudah embedded dengan warnanya yang khas yang sering saya sebut sebagai colorful islam apa itu colorful islam banyak sekali di indonesia itu hal yang tidak ada di dunia lain misalnya saja biasanya keluarga-keluarga santri kalau istrinya hamil 7 bulan itu kemudian melakukan upacara atau acara yasinan untuk 7 bulanan banyak itu mahasiswa saya di pasca 7 bulanan tidak apa yang dilakukan baca surat yasin baca surat yusuf dan surat mariam yang baguslah walaupun dituduh oleh orang wahabi sebagai pelaku bin ahdalallah meskipun membaca surat yasin dan masuk neraka bin ahdalallah katanya jadi sesuatu hanya tidak masuk akal kalau baca surat yasin masuk neraka kira-kira begitu oleh kata itulah maka islam indonesia itu betul-betul distinktif banyak kita senang sama selamatan senang memberi berkahan ya kan pergi haji maka mengadakan wali matur safar melepas haji rame-rame ya sampai sekarang pun masih mengantar haji itu pakai bis-bis gitu kan atau kalau anak kita laki-laki di kita maka ada wali matur kita kan kalau anak lulus masuk pergulan tinggi yang top sepulang lagi bagi berkahan lagi makanya tidak heran kalau menurut survei CNN dua tahun yang lalu 98% orang Indonesia orang Indonesia itu muslim Indonesia adalah the most generous muslim in the world itu menurut survei CNN karena 98% orang muslim Indonesia yang disurvei itu suka dan sering memberikan sharing and giving giving and sharing dalam bentuk zakat impak sadhak kota amal dan macam-macam itu dibandingkan dengan orang Saudi yang 68% dibandingkan dengan orang Turki yang 41% makanya tidak heran kalau pulang mudik kemarin itu dana yang dihabiskan seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran menurut data Bank Indonesia itu 118 triliun 118 triliun dua minggu itu apa saya kebetulan nanya sama wakil apa itu deputi gubernur senior itu BI saya cakap kalau 119 triliun itu sudah dapat apa itu dia bilang sudah dapat bisa bikin jembatan selat sunda wah hebat sekali kalau bisa itu dipakai untuk apa itu bikin jembatan selat sunda daripada masanya yang bagi-bagi pulang mudik dan sebagian yang dibawa pulang mudik itu tidak pernah sampai mudik karena orangnya sudah tewas di jalanan ya kan naik motor soalnya bawa anak mungkin di depan di tengah di belakang bawa bendongan kiri kanan tidak ada keseimbangan akhirnya menjadi sahib visabililah di jalan karena mau bagi-bagi berkahan di kampung Islam Indonesia adalah Islam wasatiyah Islam jalan tengah kaum muslim Indonesia tidak suka dalam bentuk ekstrim kanan ekstrim kiri meskipun sepanjang sejarahnya ada upaya menyebarkan wacana dan praksis ekstrim kaum muslim Indonesia umumnya tidak tertarik untuk mengikutinya makanya kemarin waktu siapa itu Habib Novel itu ditangkap yang membela ya paling orang-orang FPI juga MNU dan Muhammadiyah ya diam aja merasa itu gak perlu dibela dan Muhammad gak perlu dibela kira-kira begitu jadi itulah yang kita lihat ya tadi saya katakan oleh karena itulah maka saya beragumen dimana-mana Indonesian Islam is too big to fail ya kalaupun ada yang kelas-kelas kecil gitu ada JI ada JAT ada EP again Indonesian Islam is too big to fail terlalu besar untuk bisa gagal terlalu besar untuk apa apa itu perjalanan sejarahnya bisa diubah tidak mudah the course of history of Indonesian Islam cannot be changed mungkin kesimpulan dari Ritlef itu dalam bukunya yang terakhir Profesor M.J. Ikhlet ya mungkin mungkin perlu diperhatikan dicermati bahwa kalau berbicara mengenai Islam Indonesia maka Islam Indonesia itu adalah Islam yang meskipun melibatkan proses santrinisasi dan santrinisasi tetapi prospeknya untuk bisa menjadi radikal berubah begitu hampir tidak ada hampir tidak ada walaupun ya tadi kita tidak mengabaikan adanya kelompok-kelompok keras seperti itu Islam Indonesia jelas juga diwarnai perbedaan sektarian atas perbedaan mazal fikih kalam dan tasawuf ada sektarianismenya tetapi sektarianismenya itu menyakut masalah-masalah kuria yang sangat kecil ranting bukan yang pokok hal yang kecil masalahnya apakah solat subuh perlu pakai kunut atau tidak misalnya kalau ibu bilang wajib pakai kunut kalau ibu Muhammadiyah bilang tidak tapi kan kita tidak ribut lagi dalam soal itu itu tidak menjadi pertengkaran beda dengan di timur tengah saya pernah diusir oleh dari masjid dikayo oleh seorang imam dia bilang pulang saja ini kamu tidak akan sah solatnya kenapa saya tanya karena anda pakainya seperti perempuan kenapa seperti perempuan karena badi ubatik berbunga-bunga dia lihat wah ini perempuan habis itu dia lihat ke bawah pakai kain sarung wah ini kayak perempuan jadi saya suruh pulang lagi suruh pulang beneran serius saya pulang saya bilang anda juga kalau gitu tidak sah juga solatnya anda pulang juga kenapa anda bajunya itu yang namanya jalan biah atau gamis itu kalau di kampung saya namanya baju kurung yang pakai baju kurung itu adalah perempuan jadi jadi itu itu yang kita lihat sekitarianisme yang berlebihan jadi itulah nah Turki memiliki budaya Islam yang juga relatif moderat dengan sekitarianisme yang juga relatif rendah hal ini berkaitan banyak dengan budaya Turki yang juga cendung akomodatif selain sekularisme yang dipasarkan militer sejak tahun 1924 sekitarianisme keagaman hampir tidak memiliki tempat di Turki jadi bersama dengan Indonesia pada pihak lain sekitarianisme keagaman yang sangat bernyala-nyala di wilayah dunia Arab umumnya inilah yang berkaitan banyak dengan pengalaman historis konteks sekitarianisme agama yang tadi saya sebut sejak masa pasca Nabi Muhammad udaya Arab yang kurang kondisi bagi akomodasi dan kompromi pokoknya maunya pokok E bahasa boneknya itu pokok E membuat sekitarianisme agama bukan hanya bertahan tapi cendung meningkat dalam beberapa dasar wasan terakhir dan ini kita lihat kelihatannya memang kok gambarannya pesimistis ya tapi akhirnya saya ingin menyimpulkan bahwa mengamati transisi dunia Arab menuju demokrasi yang kelihatannya bakal berlangsung petih dan panjang painful dan long Indonesia sepatutnya memainkan peran yang lebih besar dengan hubungan yang begitu lama dan sangat baik dengan negara-negara Arab Indonesia memiliki leverage yang kuat Indonesia itu dipandang pokok buktinya kalau Pak siapa Pak Hasan Bira Yuda mengundang mereka itu orang Hamas dengan orang Fatah ke sini ke Jakarta ke Bogor mereka datang dan mereka bersyukur sekali karena di negerinya sendiri gak pernah semeja gak pernah bicara satu sama lain malah dipertemukan Indonesia bicara begitu juga kelompok-kelompok yang bertikai di Mesir itu sama juga dibawa ke Indonesia barulah kemudian orang ikwan dan orang-orang sekuler dan orang-orang militer itu diundang juga itu bisa ngomong satu sama lain jadi Indonesia dihormati sayang kebijakan politik luar negeri Indonesia itu hit and run kadang-kadang ya kadang-kadang enggak tergantung dari apakah ini bisa mendatangkan citra atau tidak malah kemudian politiknya politik luar negerinya kacau zero enemy all friends thousand million friends zero enemy itu kan ngawal iya kan masa kita kan harus bersikap ada yang tidak suka dengan sikap kita bahkan ada kebijakan no fly zone jadi pejabat-pejabat ya seharusnya memainkan diplomasi di luar negeri gak boleh di luar negeri nah itu jadi gimana ya kita harapkan ini bisa berubah dari masa yang akan datang Indonesia bisa memainkan peran yang lebih besar barangkali untuk menjadi mediator pertama ya kita berharap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusukala betul-betul mewujudkan janginya untuk membuka kantor perwakilan Indonesia di Ramallah kan itu rencananya saya menduga ini dugaan saya dengan bikin kantor di Ramallah maka kemudian diplomat-diplomat Indonesia bisa bisa duduk sama-sama dengan orang Palestina dan juga orang Israel karena gak mungkin mewujudkan perdamaian tanpa kedua pelah pihak itu dipertemukan gak mungkin tapi kita gak tahu pasti tapi bacaan saya kira-kira ke sana Indonesia dengan pendekatan diplomasi yang cukup khas dibantu oleh Ormah Civil Society berbasis Islam jelas lebih bisa diterima dunia Arab dibandingkan dengan hubungan negara-negara Barat jadi ketika transisi awal transisi demokrasi European Union menawarkan kepada Mesir untuk membantu mereka langsung menolak tapi begitu Indonesia melalui Pak Hasan Wira Yuda menawarkan yuk kita ngobrol tukar-menukar pengalaman tentang praktek-praktek terbaik dalam demokrasi best practices in demokrasi mereka dengan atusias menyambut jadi Indonesia itu terpandang dihormati ya cuma itulah kita tidak konsisten oleh karena itu maka sekali lagi sayang kalau di waktu kepimpinan yang akan datang ini juga harus seperti itu tersias-sias tidak dilaksanakan secara maik dan konsisten saya kira demikian yang hal-hal yang bisa saya sampaikan saya tidak tahu apakah ada pertanyaan tapi saya siap aja kalau mau ada yang bertanya 1, 2, 3 olah silahkan kata Pak Taufik saya tanya tadi sampai jam berapa katanya jam 21.30 9.30 jadi masih ada waktu 25 menit kalau ada yang ingin kita bertanya kalau tidak nah kita saya tahu tepuk tangan itu akhirnya sudah cukup jadi saya akhirnya sekali lagi terima kasih kepada Akademi Jakarta kepada Bapak dan Ibu kalian yang bermalam malam keingin dan kita selalu menyebabkan kegiatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak